assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani di seluruh santara ini adalah bibit atau benih kelapa yang bagus untuk kita tanam ini bibit kelapa unung bisa kita lihat akarnya merah tapi di sini saya cuma mengajarkan atau memberi saran ataupun sama-sama sharing masalah bagaimana cara menanam bibit kelapa yang bagus awalnya kita siapkan awalnya kita siapkan lahan lubang tanam ini 50 x 50 minimal tapi semakin bagus semakin luas dia semakin bagus karena itu adalah tempat lima bibit jadi kita kita buat lubang tanamnya dulu bisa 10 sendi atau 12 sendi ke di bawah tapi itu tergantung daripada sesudara 5 senti bisa juga digabungkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk ukuran lubang tanamnya minimal 45 kali 45 atau 50 kali 50 boleh juga lebih luas lagi karena semakin luas dia semakin bagus karena itu sebagai rumah tempat tanaman nanti tumbuh setelah kita buat lubang boleh dalamnya lima cm ataupun lebih ini kita memakai buku kandang buku kandang kambing petawang kambing sama campuran air sapi dan kompos tapi boleh juga menggunakan yang lain jangan salah ada campuran tanah sedikit meratakan lalu bibitnya kita menanam jadi teman-teman kalau menanam bibitnya ini disesakan setengah kalau yang demikian boleh semangnya lurus tidak musuh karena akarnya dibuat redaknya demikian tidak masalah semangnya pokoknya dari batang ini ada buah kelapa ini kita sisakan setengah selamat menikmati 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 perawatan-perawatan yang akan kita lakukan secara berskala kalau seandainya untuk menghindari hama boleh ditapur kuatut di sekitar batangah atau benih kelapa ini atau peratang dan boleh juga ditapur kubu kini ya berskala 3 bulan atau 6 bulan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati